Kejaksaan tinggi DKI Jakarta memastikan pelaku AG di kasus penganiayaan David Ozora akan menjalani sidang secara tertutup di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan posisi AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, Kejaksaan tinggi DKI Jakarta mengatakan sidang AG dilaksanakan tertutup untuk melindungi haknya sebagai anak. Meski begitu, keputusan pelaksanaan sidang tetap diserahkan kepada majelis hakim. Berkas AG kini masih ditangani penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau anak harus tertutup. Itu tergantung hakim ya. Hakim-hakim yang akhirnya tukar. Tapi undang-undangnya tertutup. Bases aturannya itu dalam undang-undang apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lanjut. Sisi peradilan bidang anak. Yang intinya adalah kalau ada anak yang terlibat dalam proses sidang hukum, harus tertutup. Kalau pengecualian saat pembacaan putusan itu memang hanya saat pembacaan putusan dari proses awal tidak boleh ada yang meliput, tidak ada yang terlibat dalam proses sidang hukum ya? Karena itu untuk melindungi anak. Itu intinya perlu bukan terhadap anak. Terima kasih telah menonton!